Intro Ya Anda masih di Inspirasi Sukses Nah Pak Mirza tadi kan sebelumnya saya sudah menyinggung tentang Kalau misalnya ada orang yang mungkin terdesak begitu ya untuk meminjam gitu Karena memang keadaannya tidak apa ekonominya belum stabil atau tidak mampu Nah kalau seperti itu gimana tuh akhirnya ujung-ujungnya ini dia harus meminjam ke istilahnya rentenil Atau ke terdesak lah ya untuk meminjam uang itu gimana Pak Mirza? Kalau utangnya utang riba tidak dibolehkan sekalipun kecuali tidak dibolehkan Kalau utangnya riba, apapun alasannya tidak dibolehkan Jadi tidak ada kecuali ya? Tidak ada kecuali riba ya, ini kita bicara riba ya, ingatlah tidak akan mati percaya deh Karena ada banyak jalan, kita kan punya aset misalnya Ya, Nabi pernah karena tidak ada uang cash Jual beli makanan itu dengan Menukar barang, barter ya? Iya, barter barang, barangnya itu adalah baju besi beliau Nah kan tidak utang, artinya ada aset Aset di rumah, kawarkan saja gitu Walaupun itu bukan wawah ya Iya, nah kalau utang baru, kalau memang dia sudah jatuh dengan tidak utang dia akan bermasalah Baru silakan utang Itu masih oke Masih boleh Nah kita kan masalahnya, pertanyaannya pada saat kita membeli mobil baru, sepeda motor baru Apakah itu kita terdesak? Tidak sih, sebenarnya Nah disitu kan masalahnya Agak yang hidup sebenarnya Iya, hidup Itu Iya, iya, iya Oke, baik Tapi apa tadi masalah yang hutang tadi ya? Kenapa sih orang bisa terjebak oleh hutang itu? Nah kita harus paham ya bahaya hutang ini Karena kebanyakan riba itu yang bahaya tadi itu dari hutang Jadi saya belajar dari bajak guru-guru saya, paling tidak ada tiga sebab orang terjebak hutang Yang pertama, tidak bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan Keinginan, oke Tadi ya, karena daya hidup tadi, lifestyle itu ya Kita beri contoh ya Contoh misalnya Kenderaan Kenderaan apakah sepeda motor, motor atau mobil Itu kebutuhan atau keinginan? Kalau misalnya saya tanya Sebenarnya keinginan dan kebutuhan juga sih Tapi mungkin lebih ke keinginan ya Kalau saya boleh jawab, motornya kebutuhan Motor bagus keinginan Nah iya, motor, mobil itu kan kebutuhan Kita perlu transportasi Apakah motor itu punya kita atau punya gojek Itu tetap kebutuhan Gitu ya Nah pertanyaan gini Mungkin seperti Edvan bilang tadi Motornya harus motor baru Mobilnya harus mobil keluaran terbaru yang bagus Itu kebutuhan itu keinginan Keinginan itu jelas ya Padahal sudah punya motor yang lama misalnya Jadi alih-alih keinginan Iya sih luar biasa ya Nah yang lebih parah lagi Jadi utang kederaan di jaman now itu lewat leasing Adalah riba Betul, betul Karena memang apa ya Pak Mirza Tawaran-tawaran juga ya Kang Edvan ya Dari berbagai Lisi Kemudian juga bank Itu sangat menarik Tiap jalan pengalaman dikit Dapet gitu ya Dapet berusur Iya benar-benar Menarik sekali gitu Itu gimana Kita harus membentengi diri juga Supaya tidak tergoda Ya balik lagi itu adalah ujian bagi kita manusia Utang, piutang itu adalah ujian Riba pun ujian Jadi segala hal itu ujian dari Allah SWT Simpelnya kalau kita sederhana kan Pemirsa pilih mana Ikuti keinginanku kata Allah Atau mengikuti keinginanmu Allah Gitu kan As simple as that Sesimpel itu gitu Nah Kata Allah Jauhi riba Manusia Tapi kan saya butuh ya Allah Ikuti keinginanku kata Allah Maksudnya apa? Ikuti perintahku kata Allah Sedekahlah Allah ringankan Bersyukurlah Allah tambah nikmatnya Iya kan Tapi gak ada jalan lain Ada Allah Saya punya cerita nih Pak Mirza Siap Jadi setelah menikah Pak Mirza Saya menikah dalam keadaan bangkrut Menikah dalam keadaan minas Bukan nol Jadi pernikahan orang lain Itu memulai dari nol Saya memulai dari minus Utang saya tersisa 400 juta Setelah semua aset dan usaha saya Bangkrut Oke Gitu Tapi kan saya sering diundang Jadi motivator Iya Zaman dulu belum ada Taksi online Zaman sekarang Zaman dulu saya selalu diminta Ngisi di perusahaan-perusahaan besar Sebagai motivator Kalau turun dari OJ Kan gak enak Kalau turun naik motor Kan gak enak Saya butuh mobil dong Si uang saya nabung Dengan istri saya pada waktu itu Sekitar Saya lupa lah Kurang lebih Sudah mencapai Sekitar 60-70 juta Artinya cukup untuk Satu DP mobil Keluaran Jepang Tahun Yang sudah 5 tahun Mobil-mobil SUV Kecil Nah kemudian saya berkata Sama istri Padahal sebelumnya udah Udah mengalami juga Mobil diambil leasing Rumah disita Sempat ya Sempat Sempat merasakan Kemudian saya bilang sama istri Kita butuh mobil Kita tetap butuh mobil Tapi kita baru punya uang DP Gimana nih Gitu kan Akhirnya Ngobrol dengan istri Kita sama-sama konsultasi Tapi kalau kita tetap nyicil Tetap kredit Allah tidak akan suka Kita berjuang Mencari nafkah Menggunakan mobil Yang ta'allah ridhoi Kita berjuang Dengan mobil Yang ta'allah sukai Yang mungkin tidak ada Keberkahan Dan tidak ada pahala Dan mungkin rezekinya pun Berakibat Eh jauh dari kata halal Halal mungkin oke lah Tapi toib Belum tentu Nah akhirnya Kita terus berdiskusi Sampai akhirnya Keluarlah kalimat Dari kita berdua Dikuatkan istri saya Sudahlah Kita bersabar Bersabar Insyaallah Allah kasih jalan Kita berdoa Tiap hari Ya Allah Kita butuh kendaraan Itu mobil Punya anak lagi kan Aduh masa naik motor Anak berapa waktu itu Baru Baru Amin Oh iya Mau punya anak lagi nih Kita aja dulu Saya aja dulu Waktu punya mobil Ngeliat orang lain Naik motor Bawa anak Bayi Ih tega banget sih Saya bilang Tahu gak apa yang terjadi Saya minta Sungguh-sungguh Saya sholat Sholat sunnah Semuanya Dan tiba-tiba Ada seorang yang Saya tidak bisa sebutkan namanya Yang menawarkan mobil Eropanya Yang harganya Mungkin Tiga Empat kali lebih mahal Dibandingkan mobil yang Diinginkan Diinginkan Mobil biasa yang diinginkan Harganya lebih mahal Dan dia katakan Silahkan saja Berapapun uang yang dimiliki Bayarkan Dan mobil ini menjadi Allah Wa kebar Disitu saya menyimpulkan Sudah sujud syukur tuh Jadi mobil yang Ya saya bilang Mobil Eropa Tentu mahal ya Saya bilang Ya Allah Gitu Dan disitu saya menyimpulkan Ketika pemirsa Ketika kita menahan diri Untuk melakukan Apa yang Allah larang Allah akan berikan Kepada kita Sesuatu Yang lebih Dari yang kita inginkan Dan halal Luar biasa sekali Kak Erpan Ceritanya ini Wah luar biasa Akhirnya sekarang Saya butuh apa Misalnya Handphone rusak Pengen handphone baru Tapi gak ada budget ya Gitu Untuk handphone Minta aja sama Allah That's tauhid gitu Itulah tauhid Jadi dari dulu Kalau kita baca 25 nabi dan rasul Selalu sama Mau ikut fir'aun Dan dapat kekayaan Atau bersabar dengan Musa yang gak punya apa-apa Tapi sama Allah Selalu pilihannya itu Jadi mau ngikuti Allah Atau mau main sendiri Jalan sendiri Ihtiar sesuai Ya otak Logika sendiri gitu Kita kan berpikir Tapi kan Uang cuma 60 juta Mobil aja minimal 90 itu udah dapat yang Ya kan Kurang gitu Nah itulah logika manusia Tapi ketika kita minta Kepada Allah Kita sungguh-sungguh Allah arrozak Allah ya fatah Allah yang membuka Pintu rezeki Allah arrohman arrohim Allah yang muji Bahasa yang lain Yang selalu Mengabulkan semua doa Dan Allah sendiri Yang berkata Minta lah kepada aku Kata Allah Dan kan Kuperkenankan bagimu Sayangnya orang zaman sekarang Tapi kan Kalau gak ngredit Gak punya mobil Gak punya rumah Nungguin nabung lama Lama gitu ya Sampai gede Nah disinilah Keimanan kita di uji Dan itulah kenapa Dosanya pun Gak main-main Karena ujiannya Kalau lolos pun mungkin Hadiahnya pun Gak main-main Dari Allah Rumah mobil Motor Tapi motor gak disita Pemirsa Jadi waktu itu Saya umpetin Tapi saya obat Artinya Luar biasa sekali Ribah Jangan menjauhi Jauhi hutang Apalagi ribah Utang boleh Tapi Pintunya ribah itu hutang Betul Tau gak kenapa Doa Ervan Begitu mudah dikabulkan Allah Khusyuk Atau Niatnya sungguh-sungguh Ada yang lebih basic lagi Apa tuh Karena Beliau Bisa menjauhkan diri Dari makanan Dan transaksi haram Amin Insya Allah Jadi Sepanjang Kita bisa menjauhkan diri Dari makanan Transaksi haram Salah satunya ribah Maka Sangat berpeluang besar Seluruh doa-doa kita Akan Dikabulkan oleh Allah Makanya itu yang perlu kita jaga Salah satunya Yang haram itu Jelas-jelas adalah Ribah Al-Baqarah 275 Seperti disampaikan Evan tadi A'udzubillah minis syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ahallahul bay'a wa harromar ribah Padahal Allah Telah menghalalkan jual beli Dan mengharamkan ribah Tidak ada kata lain Jalan satu-satunya kita Untuk Lepas dari ribah Tinggalkan ribah Tapi kalau yang sudah terlanjur Gimana nih Kan kayak misalnya Mungkin ya Ada pemirsa TV Sudah terlanjur nih Akhirnya pas nonton ini Gitu kan Oh ya udah kok berhenti Tapi gimana Cicilan masih 24 kali lagi Jadi gini Harus diawali dengan kesadaran Sadar dulu Wah Saya sudah melakukan Hal yang engkau haramkan Ya Allah Dan kemudian Saya mengalami banyak masalah Kita lihat aja Apa yang banyak terjadi Suami istri bisa Bahkan sampai bercerai Ya Orang hidupnya Bisnisnya Mungkin Penghasilan meningkat Dengan dia utang dari bank Tapi cash flow nya Profit nya kok malah jadi makin menurun Dan juga Masalah semakin bertambah Gitu Bukannya Ya Biasanya kan kalau pendapatan meningkat Profit meningkat kan Ini pendapatan meningkat kok malah jadi rugi Ini kan aneh Dimakan sama virus-virus riba ini Jadi dia harus sadar Itu dia gak perlu cari kambing hitam Ini gara-gara kita bisnisnya kurang manajemen Kita perlu menyewa konsultan lah Begini begitu Satu aja Ini karena Iya Ini karena kesalahan saya Karena Melakukan riba yang diharamkan Allah Tinggalkan Menarik sekali Pak Kita harus jeda dulu Pemirsa TV mu jangan kemana-mana Setelah komersial break Inspirasi sukses akan kembali Saat ini perusahaan dan instansi dituntut Untuk terus mengembangkan sumber daya manusia di dalamnya Salah satunya melalui seminar dan pelatihan Namun seringkali kesulitan untuk menemukan pembicara yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang diharapkan Kini telah hadir manajemen pembicara pertama dan satu-satunya di Indonesia Kautsar Manajemen Kami siap memberikan pembicara-pembicara terbaik dan spesialis di bidangnya Motivasi Public Speaking Leadership Service Excellence Sales Marketing Spiritual Culture Building MC Outbound Bersama founder kami Edvan Muhammad Kausar Kami siap membantu perusahaan Anda untuk semakin bertumbuh Cari pembicara, hubungi kami sekarang juga Terima kasih telah menonton!